Shalom, sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Injil hari ini, Lukas Bab 17 ayat 11-19, perihal ke 10 orang kusta. 10 orang kusta dalam kisah ini terdiri dari 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria. Seperti kita ketahui, orang Yahudi berpandangan bahwa orang Samaria adalah orang kafir yang tidak bisa seperti orang-orang Yahudi, mereka kaum yang dikucilkan. Kita masih ingat betul bagaimana akhir dari kisah orang Samaria yang baik hati. Orang yang dianggap berdosa itu justru menunjukkan kasih yang total kepada sesamanya yang menderita. Penyakit kusta, atau penyakit apapun dalam pandangan zaman itu adalah bentuk dari ganjaran dari Allah, karena dosa atau kesalahan orang itu. Karena dianggap mendapat kutukan, orang-orang yang sakit secara fisik justru harus disingkirkan dari lingkungan masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak mau, tertular, oleh orang-orang yang terkutuk. Maka ke 10 orang dalam kisah itu hanya, tinggal berdiri agak jauh, dan berteriak supaya mendapat perhatian dari Yesus. Tidak dijelaskan apakah Yesus datang mendekat pada mereka atau tidak, yang jelas Lukas mengisahkan bahwa Yesus, memandang mereka. Sebuah kata sederhana yang maknanya sangat mendalam, memandang. Dalam arti sederhana, Yesus melihat mereka ketika mereka berteriak. Namun selain itu bisa diartikan Yesus memandang 10 orang tersingkir itu sebagai orang-orang yang patut mendapat kasih dan penghormatan. Yesus tidak melihat mereka hanya dengan mata kepala, namun Yesus memandang mereka dengan mata hati, memandang dengan cara Allah memandang manusia, penuh kasih dan cinta. Tidak jarang kita juga merasa jauh dari Allah karena kita menyadari sebagai orang yang berdosa. Jangankan mau berteriak, mau mendekat saja kita merasa tidak layak dan pantas di hadapan Allah. Dan sikap yang sering terjadi justru kita semakin menjauhkan diri dari Allah. Jika kita merasa jauh dari Allah, bukannya Allah yang meninggalkan atau menjauhi kita, tapi justru kitalah yang seringkali menutup diri dan menjauhkan diri dari Allah. Allah senantiasa membuka tangannya untuk siapa saja yang datang padanya. 10 orang kusta melambangkan kedosaan yang akut, kesalahan yang sangat besar. Mungkin secara manusiawi tidak dapat diampuni, kalau hukuman yang akhir-akhir ini marak adalah hukuman mati. Mereka yang mempunyai kesempurnaan dalam doa, tetap mendapat pengampunan dari Yesus. Cara Yesus memandang mereka menjadikan mereka dikembalikan pada martabat anak Allah yang mendapat keselamatan. Cara Yesus memandang membawa berkat pengampunan bagi yang berdosa, yang dijauhi masyarakat. Cara pandang Yesus itulah yang hendak kita tiru dalam memandang banyak hal, terutama bagaimana kita memandang mereka yang menderita. Yesus memandang dengan kasih dan pengampunan. Demikian kita juga diajak untuk mempunyai cara pandang demikian. Kita pun diajak untuk meyakini bahwa cara pandang Allah tidak sama dengan cara pandang manusia. Dalam keadaan dosa sebesar apapun, Allah tetap membuka kerahimannya bagi mereka yang mau datang mendekat. Jangankan mendekat, kita berteriak dari jauh pun Yesus akan datang dan memandang kita. Marilah berdoa. Allah Bapak yang penuh kasih, engkau tidak pernah membiarkan satupun dari anak-anakmu lepas dari genggaman kasihmu. Kami meluhurkan kemuliaanmu kasih keselamatan yang engkau kehendaki terjadi dalam diri kami masing-masing. Ajarilah kami untuk mampu mengasihi seperti engkau mengasihi, Bantulah kami untuk memandang seperti engkau memandang, Jadikanlah hati kami seperti hatimu sendiri yang berani membantu sesama yang dalam kesusahan. Mampukanlah kami untuk berjuang menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih membahagiakan. Sebab engkau lah tujuan dan keselamatan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn